Sementara itu pemirsa sebanyak 995 angkutan batu bara di Jambi ditilang selama operasi patu Sikinjai tahun 2022. Dalam operasi patu 2022 ini, Polda Jambi setidaknya telah menindak 3.624 pelanggaran lalu lintas. Sebanyak 995 angkutan batu bara di Jambi ditilang selama operasi patu Sikinjai tahun 2022, terhitung sejak 13 hingga 26 Juni 2022. Di lantas Polda Jambi, Kombes Polda V mengatakan, selama digelar hingga berakhirnya operasi patu, Polda Jambi telah menindak 3.624 pelanggar lalu lintas. Dari 3.624 pelanggar, tercatat ada sebanyak 1.051 tilang konvensional dan 995 diantaranya penindakan terhadap truk angkutan batu bara. Pelanggaran batu bara tersebut berupa angkutan over kapasitas dan dimensi dan pelanggaran jam operasional. Dimana dalam operasi patu 2022 ini pula, penindakan terhadap angkutan batu bara memang telah menjadi atensi. Terkait hal itu, pihaknya telah melaporkan ke Ditjen Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dimas Ancaya Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton